Anda sedang mendengarkan Sandiwara Radio Saur Sepuh di channel Indonesia Jadul Kuadrat. PT. KB Pharma bekerja sama dengan Radio Kesayangan Anda mempersembahkan Sandiwara Radio Saur Sepuh dalam kisah Kembang Gunung Lawu. PT. KB Pharma disajikan oleh Procol, obat flu yang dulu dibeli dengan resep dokter, sekarang dapat dibeli bebas di mana-mana. Dan Kalpanax, obat penyakit kulit yang ampuh kasihatnya. Saur Sepuh dalam kisah Kembang Gunung Lawu, diproduksi oleh Harafana Rekord. Halo para pendengar tercinta, saya Eli Irmawati, pemeran Dewi Mantili. Kalau terserang flu, pilat, demam dan sakit kepala, saya selalu minum Procol, sebab saya yakin akan kasihat Procol. Procol obat flu resep dokter yang sekarang dijual bebas. Procol cepat berhasil, Anda pun cepat sehat. Kembang Gunung Lawu pada babak kesebelas ini menampilkan Ferry Fadli sebagai Brahma, Eli Irmawati sebagai Mantili, Petrus Urspon sebagai Gotawa, Bambang Priyanto sebagai Senopati Indra Kumala, Peter sebagai Raden Bentar, Bambang sebagai Pangeran Paksi Jaladara. Inilah Kembang Gunung Lawu, babak kesebelas. Pada kisah yang lalu, diteritakan pekerjaan raksasa pembuatan pesanggerahan keramat Goa Pantai Selatan yang telah banyak menyita perhatian, yang banyak menyita tenaga, waktu, pikiran, serta biaya yang luar biasa besarnya, dan juga melibatkan beribu-ribu manusia, akhirnya selesai dalam waktu enam tahun. Semua pihak yang terlibat di dalam pekerjaan raksasa itu, bernapas lega, mengucap syukur, karena telah berhasil menyelesaikan pekerjaan yang maha berat itu. Patih Gotawa sebagai penanggung jawab dari pekerjaan raksasa tersebut, memberikan laporan lengkap kepada Raja Kerajaan Madangkara, Brahma Kumbara. Disaksikan oleh seluruh pembesar kerajaan. Wah bahaya, wah bahaya, wah bahaya, wah bahaya. Hmm, kemana ini orang? Kalau kelupaan, bisa bahaya nih. Bu, bu, bu. Ada apa, Pak? Pesenanku, dapet nggak? Kalpanak? Dapet dong, Pak. Kan di semua tempat ada yang jual. Itu memang salah satu keistimewaan Kalpanaks, Bu. Salah satu? Iya. Keistimewaan lain apa sih, Pak? Kecuali botolnya lebih baik. Kalpanaks sudah belasan tahun, terbukti ampuh untuk membasmi panung, kadas, kurak, dan gatal jamur. Hebat, ini baru papiku. Ampuh kasihakan, terjamin isinya, oreskan saja ke parah. Produksi Albe Farma. Duli tuanku yang mulia, Raja Agung Madangkara, Maharaja Bramakumbara. Hamba Agotawa, Mahapati Kerajaan Madangkara melaporkan. Satu, pengembangan desa Halimun sebagai pusat kegiatan urusan pelancongan telah selesai keseluruhannya dalam jangka waktu empat tahun. Dua, pembuatan jalan utama dari desa Halimun sampai ke pantai Karangmaja dengan lebar sepuluh tumbak sepanjang dua laksa tumbak telah selesai keseluruhannya dalam waktu lima tahun. Tiga, pembuatan jalan kedua dari pantai Karangmaja ke Goa Pantai Selatan dengan lebar dua tumbak sepanjang delapan ratus tumbak telah selesai keseluruhannya dalam waktu dua tahun. Empat, pembuatan taman pelancongan di pantai Karangmaja seluas empat ribu hasta telah selesai seluruhnya dalam waktu lima tahun. Lima, pembuatan sepuluh buah jembatan dengan perincian empat buah jembatan besar, dua buah jembatan ukuran sedang, dan empat buah jembatan ukuran kecil telah selesai keseluruhannya dalam waktu enam tahun. Dengan demikian, pembuatan pekerjaan raksasa selesai keseluruhannya dalam waktu enam tahun. Madangkara, bulan dua belas tahun Saka, Gotawa, Mahapati Kerajaan Madangkara, penanggung jawab pekerjaan raksasa. Aku Bramakumbara, Raja Kerajaan Madangkara, telah menerima laporan dari Gotawa, Mahapati Kerajaan Madangkara. Selanjutnya, berdasarkan keputusan Sidang Besar Istimewa yang dihadiri oleh delapan mantri utama Kerajaan Madangkara, lima tumenggung, panglima perang Kerajaan Madangkara, ringkin Gomati, dan senopati utama Indra Kumala. Maka, memutuskan, peresmian pekerjaan raksasa adalah pada bulan dua belas tahun Saka, Jinana Imbaka Anonbuto. Dengan ini, atas nama Sidang Besar Istimewa, dimohon kepada Raja Agung Kerajaan Madangkara, Maharaja Bramakumbara, untuk melaksanakan peresmian pekerjaan raksasa. Aku Bramakumbara, Raja Kerajaan Madangkara, memberikan persetujuan. Demikianlah, atas keputusan Sidang Besar Istimewa yang dihadiri oleh seluruh pembesar tinggi Kerajaan Madangkara, Hari Peresmian Pekerjaan Raksasa telah ditetapkan, dan Bramakumbara sebagai Raja Kerajaan Madangkara telah memberikan persetujuannya. Setelah selesai menerima laporan, maka dilanjutkan dengan acara Ramah Tamah. Semuanya berwajah cerah, berbincang-bincang penuh tawar ria, sambil menikmati hidangan ala kadarnya. Bertempatan dengan acara Ramah Tamah di Istana Raja tersebut, nampak seorang perempuan tua keluar dari pintu gerbang keputren, berlari-lari menuju ke istana. Wajah perempuan tua itu nampak cemas, panik, dan terus berlari-lari menuju ke istana. Siapakah perempuan tua itu? Dialah Emban, Bibik Emban Telasi, pelayan pribadi Gusti Permaisuri Dewi Harnum. Pengawal, pengawal! Emban, bukankah kau Emban Kaputren, Abdi Gusti Permaisuri Dewi Harnum? Benar. Ada apa? Kenapa kau berlari-lari seperti dikejar setan? Ijenkan aku menghadap kepada Tuhanku Brama. Wah, jangan. Di dalam istana sedang ada acara. Tuhanku Brama dengan para pembesar keraton, juga dengan para pimpinan angkatan perang. Penting, penting sekali. Ada apa sih? Apa yang terjadi dengan Kaputren? Gusti Permaisuri Dewi Harnum akan melahirkan. Apa? Gusti Permaisuri Dewi Harnum melahirkan? Akan. Sebentar lagi. Waduh, bagaimana ini? Masa bodoh, ayo ikut aku masuk ke dalam istana. Iya. Nana? Ayahmu datang. Mana, Sukri? Belum pulang, Pak. Main ke rumah teman. Bapak sakit ya? Flu? Iya. Ke dokter. Makanya ke dokter, Pak. Ayo, aku antar. Mana ada waktu, Bu. Aku mesti berangkat kerja lagi. Oh, kalau begitu, minum prokol, Pak. Minum prokol sama dengan mendapat obat flu resep dokter. Iya, Pak. Sekarang kemasannya baru lagi. Bagus. Iya, coba. Sini aku minum prokol. Loh, Pak. Sudah mau berangkat lagi? Ah, prokol memang manjur, Bu. Aku berangkat dulu, Bu. Ayo, Nana. Prokol memang manjur. Bapak Munana cepat sembuh. Prokol memang cepat berhasiat. Kemasannya baru. Ada apa kau, ha? Kau pengawal di muka istana, kenapa kau masuk ke seram istana? Siaga. Ampun, Paduka Senopati Indra Kumala. Ada berita maha penting dari Keputren. Bibimban, kau pelayan di Keputren. Kenapa kau menyeronok masuk ke istana? Ampun, Tuan Senopati. Anu, Gusti Ayu Permaisuri Dewi Harnum akan melahirkan. Apa? Akan melahirkan? Dewata yang agung, Gusti Permaisuri Dewi Harnum melahirkan. Belum, Tuan Senopati. Baru akan. Iya, sebentar lagi. Kau cepat kembali ke Keputren. Aku sendiri yang akan melaporkan kepada Tuanku Brahma. Daulat, Tuan Senopati. Siaga. Hamba mohon ampun mengganggu acara rahmat-ahmat Tuanku. Hei. Ada apa kau Senopati Indra Kumala? Kenapa kau panik? Wajahmu pucat dan tubuhmu gemetar. Gusti Permaisuri Dewi Harnum akan melahirkan, Tuanku. Apa? Istriku melahirkan? Maaf, saudara-saudara. Aku mohon diri, istriku Harnum akan melahirkan. Dengan seketika, semua hadirin di acara Ramah Tamah itu menjadi gugup dan panik. Namun, tersirat suatu kegembiraan dan kebahagiaan bahwasannya Permaisuri Raja Madangkara akan melahirkan. Dan itu adalah peristiwa yang paling penting dan bersejarah bagi sebuah kerajaan. Aduh, Kakang Pati Kutawa, kita cepat ke Keputren. Kanda Dewi Harnum akan melahirkan. Iya, jangan panik. Kau juga panik? Anu, kau duluan, cepat pergi ke Keputren. Aku akan ke rumah. Ada apa di rumah? Raden Bentar sedang berada di rumah kita. Iya, benar. Dia harus diberitahu. Juga anak kita, Pak Sijeladara. Di bawah sekalian. Iya. Senopati Indra Kumala? Siaga? Ambil anakku, Pak Sijeladara. Dengan Raden Bentar di rumahku. Siaga? Saudara-saudara, marilah kita segera pergi ke Keputren. Ya, darah segera. Oh, ya. Oh, ya. Sudah, Rebaksi, sudah. Ayo terus, Kakang Bentar. Sudah, Rebaksi. Dari pagi, kau main pedang-pedangan terus. Nanti terlalu capek. Badan jadi sakit. Yuk, kita cerahat. Saya tidak merasa capek sama sekali. Meskipun tidak merasa capek, tapi jangan diterus-teruskan. Sebab, badan manusia itu bukan patung batu. Sekarang memang tidak terasa sakit. Tapi nanti, akan terasa lebih dari sakit. Kenapa begitu? Sebab, manusia itu hidup. Dari waktu ke waktu, tumbuh dan berkembang. Kalau patung, tidak. Kalau patung, dipukul, ditendang, dibanting. Berulang-ulang, tidak akan merasa sakit. Tapi manusia, tubuhnya bisa rusak. Ah, Kakang Bentar pintar bicara. Bilang saja sudah capek. Raden Bentar! Pangeran Paksi! Hei, itu Pak Masenopati. Ya, Senopati Indra Kumala. Halo! Paden Bentar, Pangeran Paksi Jeladara. Paman Senopati kebetulan datang. Kami sedang latihan pedang. Ayo, Paman, turun dari kuda dan ajarkan kami jurus pedang yang hebat. Sebentar, Pangeran. Paman Senopati Indra Kumala. Kenapa Paman nampak gugup dan panik? Macu kuda dengan kecepatan tinggi? Eh, Ananda berdua dipanggil ke istana. Ada apa? Tita Mahapati Gotawa hanya demikian. Ananda berdua secepatnya pergi ke istana. Baiklah. Ayo, Rai Paksi. Kita ke istana. Marilah, naik ke atas kuda. Kuda Paman ini kuat sekali. Bisa membawa kita bertiga sekaligus berpacu ke istana. Kakang Bentar dan Senopati naik kuda. Saya tidak naik kuda. Saya akan berlari mempergunakan ilmu lari cepat. Pangeran Paksi Jeladara. Sekarang bukan saatnya untuk latihan ilmu lari cepat. Nanti kalau pulang dari istana, mari dengan Paman berdua. Berlomba ilmu lari cepat. Ya, baiklah. Ya. Wah, pelan-pelan Pangeran. Paman sampai kaget. Ayo, Kakang Bentar. Lekas melompat naik ke punggung kuda. Ya. Hub. Ya. Kakang Bentar, seperti perempuan. Kalau naik ke atas punggung kuda itu, jangan ragu-ragu. Tapi harus cepat. Ya. Begitu. Siap ya. Awas. Kita akan berpaju. Ya. Pangeran Paksi Jeladara yang tangkas dan lincah dengan cepat melompat ke atas punggung kuda. Lalu menertawakan Raden Bentar yang nampak agak takut menunggang kuda. Tetapi dengan tenang, Raden Bentar melompat ke punggung kuda dan duduk di belakang Senopati Indra Kumala. Dengan cepat, Senopati Indra Kumala memacu kuda keluar dari gerbang rumah kediaman Mantili yang terletak di sebelah utara. Kuda berpaju dengan kecepatan penuh menuju ke istana. Tapi setelah melintasi alun-alun, tidak terus lurus ke istana, melainkan berbelok ke kiri menuju ke keputren. Paman, kenapa belok ke kiri? Kita ke keputren, Pangeran. Kenapa? Ayanda Pangeran, Mahapati Gotawa bersama Ibunda Dewi Mantili sudah berada di keputren. Ada apa di keputren? Nanti Pangeran akan tahu dengan sendirinya. Rai Paksi, Bibi Arnum. Apa? Bibi Arnum? Ada apa dengan Bibi Arnum? Mungkin, mungkin. Paman Senopati, ayo lebih cepat lagi macu kudanya. Baik, Raden. Pangeran Paksi Jaladara merasa heran. Sebab Senopati Indra Kumala membelokkan kuda menuju ke keputren. Tetapi, Raden Bentar yang memiliki naluri yang peka dapat menduga apa yang sedang terjadi di keputren. Otaknya yang cerdas dengan cepat dapat menyimak suasana. Dewi Arnum yang sedang hamil tua dihubungkan dengan kedatangan Senopati Indra Kumala yang serba mendadak. Maka Raden Bentar dengan cepat dapat mengambil kesimpulan bahwa di keputren, Dewi Arnum akan melahirkan. Pendengar yang budiman, para pencinta sahur sepuh. Di sini, kami tidak menceritakan mantili mengasuh dan membesarkan putra tunggalnya, yaitu pangeran Paksi Jaladara, dari bayi sehingga besar. Akan tetapi, akan dihubungkan dengan selesainya pekerjaan raksasa pembuatan pesanggerahan geramat di Goa Pantai Selatan. Yaitu, ketika pekerjaan raksasa itu selesai, saat itu usia pangeran Paksi Jaladara 10 tahun, dan usia Raden Bentar 16 tahun, Dan pangeran Wanapati, putra tunggal Brahma Gumbara, masih berada dalam perut, yang sebentar lagi akan melahir ke dunia. Studio Mimpi Studio Mimpi Dengan bangga mempersembahkan maha karya Tasaro GK Dengan judul Lelaki Pengenggangan Buja Lelaki Pengenggangan Buja Mengisahkan hasrat yang tak terbendung dari diri seseorang Akan kerinduannya untuk bertemu dengan Sang Al-Amin Meskipun maut selalu mengintainya Tetapi, tidak menyurutkan tekadnya untuk mencari dan menemukan sosok manusia mulia yang telah dijanjikan Bajalah dengan mama Tuhanmu yang menciptakan Dia telah menciptakan manusia dari sekumpang dari Bajalah Dan Tuhanulah yang maha kumul Yang mengajar manusia dengan penuh Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahui Wahai Nusambang Engkau putusan Allah Dan aku cipri Lelaki Pengenggangan Buja Kisah perjalanan seorang anak manusia Dalam mencari untuk menemukan sosok yang telah dijanjikan Oleh seluruh kitab suci Sosok manusia mulia Yang kelahirannya akan membawa rahmat bagi semesta alam Pembela kaum papa Penguasa yang adil bagi rakyat Lelaki Pengenggangan Hujan Sebuah novel biografi yang bestseller Disadur ke dalam sandiwara radio Dan disutradarai oleh Indra Mahendra Warakah saudaraku Penderitaan manusia telah sampai pada ujungnya Alangkah beruntungnya dirimu yang masih muda Akan kedatangan seorang manusia pilihan di kotamu yang terpandang Maka ku beritahu dirimu kabar gembira ini Agar engkau menjadi saksi nanti Ketika Namus itu datang Mereka menyebutnya Jibril Sama seperti ketika Namus menemui Musa Ketika ketetapan Tuhan berlaku kepada sang utusan yang mulia Tuhan menyempurnakan kepribadiannya Segala yang ada pada dirinya Benar-benar sungguh terpuji Nah, kita sudah sampai di Keputiran Mari kita turun dari kuda Kakang Bentar Lihat, banyak orang di Keputiran Pasukan Kraton siap siaga di sekeliling Keputiran Lalu, para pembesar berkumpul Juga para pimpinan angkatan perang Semuanya hadir Raipaksi, kita jangan lewat jalan depan Tapi, memutar ke belakang Ya Pak Masinopati, kami akan langsung menuju ke belakang Keputiran Baik Raden Anda sedang mendengarkan Sandiwara Radio Saur Sepuh di channel Indonesia Jadul Kuadrat Anda sedang mendengarkan Sandiwara Radio Saur Sepuh di channel Indonesia Jadul Kuadrat Ketika sampai di Keputiran Raden Bentar dan Pangeran Paksi terkejut Sebab Keputiran yang biasanya sunyi dan lengang Kini penuh sesak dengan orang Bahkan dijaga ketat oleh satuan pasukan Kraton Yang siap siaga di sekitar Keputiran Sedangkan pendopo Keputiran bagian muka Penuh oleh para pejabat tinggi Kraton Serta para pimpinan angkatan perang Raden Bentar dan Pangeran Paksi menjadi enggan lewat jalan depan Lalu memutar menuju ke belakang Keputiran Rai Paksi Lihat Di belakang Keputiran juga sudah banyak orang Iya Kebanyakan perempuan, mban-mban, para pelayan Serta para istri pejabat Kita masuk saja Ya, aku akan mencari ibuku, ibunda Mantili Aku juga akan mencari ibuku, ibunda Pramita Ibu Panglima Bukankah itu Raden Bentar dengan Pangeran Paksi Jaladara Mereka sudah datang Raden, kemarilah Bibi Panglima, ada apa sih rame-rame? Kusti Permaisuri akan melahirkan Bibi Arnum Iya, benar Aku akan punya adik lagi Semoga laki-laki Kalau laki-laki Pasti akan gagah dan sakti Seperti Ramanda Brahma Kumbara Iya Dan Aku akan punya teman untuk latihan perang Kita semuanya harus berdoa Agar yang akan lahir Adalah laki-laki Yang nantinya akan menggantikan Tuan Kumbara Menjadi Raja Kerajaan Madangkara Iya Dia yang jadi Raja Aku akan jadi Panglima Perang Lalu kau Raden Bentar Kau mau jadi apa? Jadi apa saja Aku juga mau Kakang Bentar Jadi pati saja Iya, boleh deh Nah Raden berdua sebaiknya pergi ke depan Di depan banyak orang Tidak apa Sebab Raden berdua Harus berada di dekat Ramanda Mahapati Kutawa Dan Ramanda Tuanku Brahma Iya, baiklah Di belakang keputiran itu Raden Bentar dan Pangeran Paksi Disuruh mendekat oleh Gusti Dewi Ambita Istrinya Panglima Ringkin Yang biasa dipanggil Ibu Panglima Dan dari Ibu Panglima itulah Raden Bentar dan Pangeran Paksi Mendapat penjelasan Tentang Dewi Harnung Yang akan melahirkan anak pertama Setelah itu Keduanya disuruh pergi ke depan Menghampiri Patih Kutawa Yang sedang duduk menekur Di tengah-tengah Para pejabat teras keraton Nana Ayahmu datang Mana Sukri? Belum pulang Pak Main ke rumah teman Bapak sakit ya? Flu? Iya Ke dokter Makanya ke dokter Pak Ayo, aku antar Mana ada waktu Bu Aku mesti berangkat kerja lagi Oh, kalau begitu Minum prokol Pak Minum prokol Sama dengan mendapat obat flu Resep dokter Iya Pak Sekarang Kemasannya baru lagi Bagus Iya, coba Sini aku minum prokol Loh Pak Sudah mau berangkat lagi? Prokol memang manjur Bu Aku berangkat dulu Bu Ayo Nana Prokol memang manjur Bapak Munana Cepat sembuh Prokol memang cepat berhasiat Kemasannya baru Pelataran pendopo bagian depan keputren Yang penuh sesak oleh para pejabat teras keraton itu Nampak hening Semua duduk menekur dengan khidmat Dan tepat di muka pintu peraduan Kamar pribadi Dewi Harnum Nampak para pendeta Brahmana Duduk bersemedi Dan di belakang deretan para pendeta Brahmana Nampak Brahma Duduk pula bersemedi Sedangkan Sedangkan agak ke belakang sedikit Nampak Patih Gotawa Bersama Panglima Ringkin Senopati Indra Kumala Tumenggung Jamali Tumenggung Layu Watang Serta pejabat tinggi lainnya Duduk berderet-deret Semuanya duduk bersemedi Berdoa dengan khidmat Memohon keselamatan Bagi bayi yang akan melahir Serta ibunya yang akan melahirkannya Melahirkan putra Raja Agung Madangkara Yang akan menjadi tumbuhan harapan di masa datang Sebagai pengganti Brahma Kumbara Pewaris takhta singgah sana Kerajaan Madangkara Apakah kelahiran sang jabang bayi itu Berjalan dengan lancar? Nah pendengar yang budiman Marilah kita ikuti Lanjutan serial Sandiwara Radio ini Yang dipersembahkan oleh Pro Code Obat flu yang dulu dibeli dengan resep dokter Sekarang dapat dibeli bebas Di mana-mana Dan Kalpanax Obat penyakit kulit yang ampuh Kasiatnya Ber trick, kesikchant Berita 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 Terima kasih.